Diskusi Paramadina Public Policy Institute pada siang kali ini akan menghadirkan para pakar di bidang hukum, ekonomi, ketenaga kerjaan, dan kebijakan publik, yaitu ada Bapak Hizil Alim, Bapak Meruli Martawardaya, Bapak Tahar Cahyono, dan Bapak Rosyed Jezuli. Namun sebelum memulai diskusi, kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Rektor Universitas Paramadina, yaitu Prof. Didik Dirah Bini. Saya memberikan pengantar pendek ya, 5 menit, 7 menit ya, bahwa undang-undang ini adalah undang-undang yang bermasalah. Tidak hanya dalam proses pembentukannya, tetapi substansinya sekaligus ya. Dan juga pengujian dan keputusannya, logikanya juga absurd ya. Kalau Pak Umam itu menguji mahasiswa pasta sarjana, tidak ada tidak lulus bersarat ya. Kalau tidak lulus ya, tidak lulus ya. Nah, lulus bersarat boleh ya. Jadi, logika hakim ini, logika yang tidak masuk akal. Dan juga lari dari kenyataan karena ragu-ragu. Mungkin tidak mengerti seribu halaman itu juga tidak dimengerti secara keseluruhan. Sehingga belok-belok, logikanya belok-belok. Inkonstitusional bersarat. Inkonstitusional tidak boleh masuk ke dalam ketatanegaraan yang konstitusional. Jadi, kalau hakim memasukkan barang inkonstitusional ke dalam ketatanegaraan, dikasih embel-embel bersarat, dia memasukkan barang haram ke dalam sistem ketatanegaraan kita. Dan kalau dia memasukkan barang yang haram, itu menjadi presiden. Bahwa, macam-macam ya, undang-undang yang nanti bertentangan dalam bahwa dasar, undang-undang yang macam-macam itu bisa dijejalkan masuk dalam sistem. Nah, pangkal muasalnya itu adalah gaya dari pemerintah untuk membereskan hambatan-hambatan dari pertumbuhan ekonomi. Kemudian mau disikat habis dengan undang-undang namanya Omnibus Law. Yang itu menyapu bersih 74 atau 75 undang-undang yang sudah ada. Dan kemudian perintah presiden harus selesai tiga bulan. Itu dirapat kabinet ya, dan juga diumumkan di Kemenko. Memahami 70 undang-undang itu. Jadi juga perintahnya, kemudian langkah-langkahnya, tidak masuk akal semua. Juga logika dari undang-undang ini tidak masuk akal. Karena disodori oleh anggota rapat kabinet itu bahwa untuk membereskan itu semua, ini ada contoh undang-undang Omnibus Law. Padahal sebenarnya, tanpa undang-undang itu, kita punya best practice tahun 80-an dan 90-an, itu hanya dengan PPPP saja Pak. 288, Pak Jan, Pak Januari, dan sebagainya. Dan sebagainya dengan PPPP saja, sudah bisa mampu mendorong ekonomi tumbuh di atas 7%. Sekarang masalahnya itu bukan di undang-undang, masalahnya adalah I-CORE. I-CORE itu semuanya boros ya, dari pemerintah, dari pemerintah ya, yang itu dua kali sejak zaman Orde Baru. Jadi kalau bensin ke Bandung yang efisien, itu perlu 10 liter, ini perlu 20-25 liter untuk ke sana ya. Jadi boros, itu masalahnya di lapangan. Nah tetapi diselesaikan dengan undang-undang menjadi masalah. Sehingga tujuan untuk meningkatkan ekspor, yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi tidak tercapai. Jadi, ini undang-undang ini bermasalah, bersamaan dengan sistem pengujiannya yang bermasalah. Jadi undang-undang ini bermasalah ya. Sesungguhnya lebih bagus, undang-undang ini bubar, nggak ada. Undang-undang yang lama berlaku. Itu ada sistem satu pintu ya, itu bisa selesai penyelesaian untuk perizinan birokrasi. Tapi karena masalahnya kementerian-kementerian nggak mau membagikan kekuasanya, satu pintu itu di undang-undang peranaman modal, itu selesainya tujuh tahun ya. Nah jadi kesimpulannya, undang-undang ini bermasalah, coba bayangkan, inkonstitusional bersara. Nggak masuk logika. Di kalangan cendekiawan, ini cuma niru-niru aja, niru Korea, niru yang lain ya. Di dalam benak cendekiawan, akal sehat kita, kalau inkonstitusional itu sudah inkonstitusional. Kalau barang haram itu haram. Kalau tidak lulus itu tidak lulus. Kan pernahkah dokter harul umam, apakah pernah tidak lulus, ya bersyarat dapat ijazah, boleh ngelamar kerja, dikasih waktu lima tahun untuk beresin tesisnya. Kan nggak bisa begitu. Tetapi kita nggak bisa ngapa-ngapain, karena itu sudah keputusan Mahkamah Konstitusinya. Jadi Mahkamah Konstitusinya ini orang-orangnya, tidak mempunyai kapabilitas logika yang baik. Dia juga seperti itu karena produk hukumnya membingungkan seribu halaman itu. Jadi masalahnya dua, yaitu salah kaprah di maundang, kemudian absurd di logika Hakim Konstitusi. Nah ini harus dikritik, supaya tidak menjadi presiden. Kalau tidak ada mengkritik, logika yang tidak masuk akal itu, dari hakim-hakim itu, logika nggak masuk akal ya. Jadi keputusan MK walaupun bodoh, zaman dulu walaupun korupsi, tetap berlaku. Sebagai contoh itu kan ada korupsi antara calon-calon gubernur ya nggak. Kemudian yang nyogok itu dimenangkan, tidak berubah tetap. Jadi supaya ini tidak jadi presiden, maka harus dikritik ya oleh teman-teman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!